guys jumpa lagi di channel saya lagi ya kali ini saya mau bahas tentang Redmi Note 9 lagi Redmi Note 9 ini sudah terpasang custom recovery TWRP dan saya mau ubah menjadi custom recovery Renvox untuk syaratnya nanti kalian HPnya ini atau handphonenya sudah ter-unlock bootloader atau ter-UBL untuk cara UBLnya kalian bisa cek di video-video brand saya atau nanti akan saya slipkan di deskripsi untuk video UBLnya lanjut setelah itu pastikan ke kalian menggunakan ini ya saya menggunakan miui 12.5 atau Android 11 pastikan kalian menggunakan versi Android 11 atau miui 12.5 karena untuk Renvox yang saya gunakan ini nanti eh hanya bisa digunakan di versi Android 11 untuk yang versi Android 12 mungkin oleh waktu akan saya buatkan video juga Oke lanjut untuk bahannya nanti kalian kalian bisa taruh saja di bagian microSD ya Nah ini untuk bagian Renvox nya ya Renvox nya untuk Android 11 berformat imc ini yang akan saya install nanti kalian kalau mau ambil tanya nanti tinggal klik link di deskripsi saja Oke sekarang kita kembali ke bagian depan lanjut kita matikan HPnya setelah HPnya sudah mati kita pencet tombol volume atas dan tombol power ketahan secara bersamaan tunggu sampai ada tulisan Redmi kita lepas tombol power kita tunggu sampai masuk ke menu recovery kita tunggu saja biar masuk ke menu recovery setelah masuk ke dalam TWRP nya kita klik saja bagian install kita klik install pastikan untuk Slick storage ini kalian pilih yang di bagian microSD kita klik OK lanjut kita Scroll kebawah kalau disini kan tidak ada kita harus klik ini ya install image setelah itu kita geser ke bawah lagi nah yang di bagian ini Renvox erlin Android 11 kalian klik saja setelah itu kalian klik yang di bagian recovery setelah itu untuk bagian Sweep kita Sweep ke kanan kita tunggu sebentar saja seperti ini otomatis untuk image flashnya sudah sukses kita kembali motor atau back-back lagi lanjutlah sudah sampai disini kita klik bagian reboot kita pilih bagian reboot recovery saya tunggu sampai masuk ke bagian Renvox recovery di bagian menu nya oke untuk bagian Renvox recovery nya sudah berhasil diinstal dan ini permainan ya kenapa bisa permainan karena untuk bagian TWRP kalian sudah diinstal kita harus permanen kalau belum permanen kalian bisa simak videonya untuk penginstalan recovery TWRP sebelumnya lanjut kita klik yang di bagian sini kita pilih saja untuk bagian reboot apakah nanti untuk HP nya akan ada kendala seperti bootloop kita pilih saja yang bagian sistem kita tunggu apakah bisa masuk ke bagian menu home screen atau terjadi bootloop oke HP nya sudah masuk ke bagian menu home screen ya menandakan untuk HP nya tidak ada masalah tidak terjadi masalah oke untuk tutorialnya sekian dulu sangat simpel sekali kalian tinggal ikuti saja step by step nya dan sekian untuk kalian yang sudah menonton jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sampai jumpa di next video selanjutnya sampai jumpa sampai jumpa di video selanjutnya bye Terima kasih.